Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah untuk kita semua Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa kembali Saya Rada gelisah sejak tadi pagi sebenarnya Karena salah satu gubernur di Indonesia ini sedang Hobi Ngeyel Atau Kalau kita istilahkan dengan kata lain Hobi Memutar kata Gak kalah sama budayawan Gak kalah sama orang yang suka bikin puisi Gak kalah sama anak SMA yang bikin Cerpen Sesuai hayalan mereka Dan itu kita dibaksa untuk membenarkan hal tersebut Namun faktanya gubernur ini Lagi-lagi selalu ketahuan Sama teman-teman media Sama teman-teman publik Sama masyarakat luas Bahwa apa yang diomongin Tidak sesuai Dengan apa yang dilihat langsung oleh masyarakat Apa ya Kejadian di lapangan Tidak sama dengan apa yang Disampaikan oleh Yang terhormat Bapak Gubernur Inilah gubernur kita Gubernur DKI Jakarta Kemarin kebetulan ada informasi Yang mengatakan bahwa Pompa air di Jakarta Sedang diperbaiki Ada setidaknya 52 unit pompa yang sedang diperbaiki Kemudian 17 pompa lainnya sedang mengalami kerusakan Ini informasi yang valid Namun sekali lagi Bapak Gubernur tidak bisa menerima kebenaran Arti kata Informasi yang benar-benar sudah valid tersebut Terkait 52 air rusak dan diperbaiki Kemudian 17 pompa juga sedang mengalami kerusakan dan diperbaiki Bapak Gubernur Mas Anies tidak bisa menerima kebenaran tersebut Makanya kemudian ketika ditanyain sama teman-teman media dan wartawan Mas kenapa pompanya dimatikan Kemudian Mas Gubernur malah bilang Banjir terjadi Musibah air yang mengenangi DKI Jakarta Meluas dan lain sebagainya Kalimat pompa air sedang diistirahatkan Adalah kalimat kebohongan Jelas Ini merupakan kalimat kebohongan Karena publik juga sudah tahu bahwa Informasi dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Menyatakan bahwa Pompa air 52 Sedang diperbaiki 17 pompa air juga Sedang rusak kemudian juga diperbaiki Namun Gubernur Malah ngeles Sekali lagi Gubernur tidak Sama datanya dengan Apa yang disampaikan oleh Dinas SDA ya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yang Berbicara sesuai fakta Sesuai apa yang menjadi pekerjaan mereka Sedangkan Pak Gubernur Seolah-olah ingin menyelamatkan diri Dari Pertanyaan teman-teman media Yang menyoal soal fakta Dan fakta tersebut Sebenarnya yang telah Menyebabkan terjadinya banjir Mengendangi DKI Jakarta Sekali lagi ini Ini bukan Musibah yang Kemudian 100% Tidak disebabkan oleh Kelalaian Tapi faktanya memang Ada kelalaian Pemda Khususnya Pak Gubernur Yang tidak Apa Segera ditangani Kelalaian tersebut Sehingga menyebabkan Masyarakat Jakarta Tenggelam warganya Masyarakat Jakarta Galau Kotanya Seperti itu Ini Peringatan Keras Bagi seluruh Petinggi DKI Jakarta Khususnya Mas Gubernur Agar Sekali lagi Tidak membuat Pernyataan Publik Yang menyesatkan Sehingga Masyarakat juga bisa Mengantisipasi Kalau Pak Gubernur Membenarkan Informasi Adanya Kerusakan Terhadap Pompa Air di Jakarta Maka Masyarakat juga Sejak ini Sudah Apa namanya Antisipasi Akan terjadinya Bencana banjir Namun karena Pak Gubernur Sukanya ngeles Sukanya membuat Kata-kata Indah Tapi Berbau Apa Kebohongan Maka Masyarakat DKI Jakarta Tidak Antisipatif Tidak Melakukan Langkah-langkah Antisipatif Terhadap Datangnya Musibah Banjir Ini Yang ingin Kita Saka Semoga Bisa Bermanfaat Bagi kita Semua Ini Pukulan Keras Kepada Pemda DKI Jakarta Khususnya Mas Gubernur Pukulan Keras Dari publik Bahwa Anda Sedang Membuat Kata-kata Indah Tapi Sekali lagi Galau Warganya Galau Jakartanya Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh